Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 23 Pembagian Tugas Bagi Orang Lewi Setelah Daud mencapai umur yang sangat lanjut dan menjadi tua sekali, ia turun dari tahtanya dan menetapkan Salomo, puteranya, menjadi raja baru atas Israel menggantikan dia. Ia memanggil semua pemimpin Israel, para imam, dan orang-orang Lewi untuk menyaksikan upacara penobatan Salomo. Lalu dihitunglah semua laki-laki dari suku Lewi yang berusia 30 tahun ke atas. Jumlahnya 38.000 orang. Daud membagi-bagikan tugas kepada mereka. 24.000 orang bertugas sebagai pengawas pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang bertugas sebagai penasehat hukum dan hakim. 4.000 orang bertugas sebagai penjaga rumah Tuhan. Dan 4.000 orang bertugas untuk memuji Tuhan dengan memakai alat-alat musik yang telah kubuat. Daud membagi mereka menjadi tiga kelompok besar menurut nama anak-anak Lewi, yaitu kelompok Gersom, kelompok Kehat, dan kelompok Merari. Kelompok Gersom dibagi lagi menjadi kelompok Ladan dan kelompok Simei. Kelompok Ladan dibagi menjadi enam kelompok menurut nama tiga putranya, Yehiel sebagai kepala, Zetam, Yoel, dan ketiga putra Simei, Selomit, Haziel, dan Haran. Kelompok Simei dibagi menurut nama keempat putranya, Yahad yang sulung, Ziza yang kedua, sedangkan Yewush dan Beria digabung menjadi satu kelompok karena keduanya tidak mempunyai banyak anak. Kelompok besar Kehat terbagi menjadi empat kelompok menurut nama putra-putranya, Amram, Yezhar, Hebron, dan Uziel. Amram adalah ayah Harun dan Musa. Harun dan keturunannya dikhususkan untuk pelayanan suci, yaitu mempersembahkan kurban umat Israel kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya. Ia melayani Tuhan dan mengucapkan berkat demi nama Tuhan. Sampai selama-lamanya. Keturunan Musa, hamba Allah itu, ialah Gersom dan Eliezer. Mereka termasuk kelompok suku Lewi. Putra Gersom ialah Sebuel yang menjadi kepala. Putra Eliezer ialah Rehabia, menjadi kepala dari kelompoknya karena ia mempunyai banyak anak. Putra Yezhar ialah Selomit yang menjadi kepala. Putra-putra Hebron ialah Yerya yang menjadi kepala. Amaria, putra kedua. Yahaziel, putra ketiga. Dan Yeka Meam, putra keempat. Putra-putra Uziel ialah Miha yang menjadi kepala. Dan Yisia, putra kedua. Putra Merari ialah Mahlil dan Musi. Putra-putra Mahli ialah Eleazar dan Kish. Sampai meninggalnya Eleazar tidak mempunyai anak laki-laki. Melainkan hanya anak perempuan. Mereka menikah dengan saudara-saudara sepupu mereka, yaitu anak-anak Kish. Putra-putra Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot. Di dalam daftar suku Lewi, semua laki-laki yang berusia 40 tahun atau lebih dicatat di bawah nama-nama kaum dan bani mereka. Mereka semua diberi tugas untuk melayani di rumah Tuhan. Karena Daud berkata, Sekarang suku Lewi tidak perlu lagi mengusung kemah pertemuan serta peralatannya dari satu tempat ke tempat lain. Hal terakhir yang dilakukan oleh Daud sebelum ia meninggal ialah mengadakan sensus suku Lewi yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu para imam keturunan Harun dalam mempersembahkan kurban di rumah Tuhan. Mereka juga bertugas sebagai penjaga pelataran, bilik-bilik dan perkakas-perkakas suci, selain melakukan pekerjaan yang berkenan dengan pengudusan dan ibadat di rumah Tuhan. Di samping itu, mereka pun bertugas menyediakan roti sajian, tepung untuk kurban sajian, roti tipis yang dibuat tanpa ragi, yang dipanggang, atau dicampur dengan minyak zaitun. Dan meneliti segala timbangan dan ukuran bagi persembahan kurban. Setiap pagi dan petang, mereka berdiri di hadapan Tuhan untuk menyanyikan syukur dan puji-pujian kepadanya. Mereka menolong dalam mempersembahkan kurban bakaran yang khusus kepada Tuhan. Kurban-kurban pada setiap hari sabat, bulan baru, dan hari raya. Dalam penyelenggaraan upacara selama perayaan itu, diperlukan banyak orang lewi. Mereka juga memelihara kebersihan kemah pertemuan serta tempat kudus dan menolong para imam dalam segala tugas yang memerlukan bantuan mereka. Terima kasih telah menonton!